Selat malam pemirsa, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo melakukan pemantauan proses panen triwulan awal di tahun 2023 di Desa Sujung, Kecamatan Tirta Yasa, Kabupaten Serang, Banten. Hasil panen di Desa Sujung bisa mencapai 5 hingga 7 ton. Didampingi PJ Gubernur Banten Al-Muktabar, Mentan Syahrul Yassin Limpo, ikut memanen padi milik petani di Desa Sujung menggunakan combine harvester. Yang menegaskan jika hasil panen di Desa Sujung bisa mencapai 5 hingga 7 ton karena Banten masuk dalam 8 besar sentra padi nasional. Mentan juga menunjukkan biosoka, yaitu obat tanaman yang terbuat dari rumput atau pohonan sekitar yang mampu membuat hasil panen maksimal dan bagus sehingga bisa diterapkan para petani. Di awal tahun 2023 ini ada 1 juta hektare padi yang siap panen sehingga untuk kebutuhan stok beras jelang Ramadan dan Idul Fitri dipastikan aman. Mentan juga meminta Gubernur maupun Bupati serta Wali Kota agar bekerjasama membangun kembali saluran irigasi yang sudah mengalami pendangkalan sebagai penunjang para petani. Bagi Banten tentu selain untuk makan sendiri, overstock yang ada pasti lari ke Jakarta. Dan kita sepakat Pak Gubernur, Jakarta untuk segera kita bisa pasok lebih banyak beras masuk sehingga tentu saja stabilisasi harga beras juga bisa kita capai. Saya kira dengan data dan fakta yang kita miliki bahwa tidak ada lagi hari tanpa panen bahkan di Januari Februari ini ada kurang lebih 1 juta hektare yang segera akan panen itu menandakan kesiapan kita cukup untuk masuk Maret. Maret itu puncak panen, Maret April. Nah tentu saja mudah-mudahan Ramadan kita bisa persiapkan lebih maksimal ketersediaan-ketersediaan dari kebutuhan pangan masyarakat.